Wakil Ketua OKK Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, sebut nama lima tokoh yang saat ini masuk daftar radar partai berlambang kabah untuk diusung sebagai bakal calon bupati di kontestasi Pilkada Sukabumi November tahun 2024 mendatang. Hal itu diungkap Andri Hidayana usai perhelatan rapin cap PPP Kabupaten Sukabumi di Hotel Augusta Sukabumi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Politisi yang saat ini duduk di kursi Parlemen DPRD Kabupaten Sukabumi, kepada awak media menyebutkan jika tiga nama calon yang berpotensi diusung PPP itu berasal dari eksternal partai. Tokoh potensial itu diantaranya Asep Japar yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Yuda Sukmagara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, dan Habib Mulki Pendiri Yayasan Madinah Global Center. Dari internal PPP sendiri ada dua nama yang telah diusulkan, ungkap Andri Hidayana kepada awak media, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Dua nama lain dari internal PPP adalah Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Deddy Damhudi dan nama terakhir adalah dirinya sendiri, ditemui di tempat yang sama. Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Deddy Damhudi menjelaskan, agenda Raker Cup kali ini lebih difokuskan untuk membahas strategi PPP dalam menghadapi pilek yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Pertama kita membangun soliditas internal partai di mana kita tetap akan berusaha bekerja keras dan bekerja kerdas dalam rangka menyukseskan legislatif di mana kita punya target 8 kursi kabupaten dan 1 provinsi juga pusat. Itu satu. Yang kedua juga dalam rangka menyukseskan juga Presiden dan Wakil Presiden untuk dukungan dari PPP 3. Dan yang lebih konsen lagi bagaimana kita juga jaringan sampai pada tingkat paling bawah kita perkuat. Kalau hingga saat ini konsolidasi daripada roda mesin gimana Pak? Ya inilah yang kita lakukan. Kita akan mulai hangatkan dan panaskan roda organisasi partai. Kalau untuk kaitan suksesi Pilpres Pak gimana Pak? Suksesi Pilpres. Insya Allah kita selalu komunikasi dan koordinasi dengan partai koalisi. Tapi hingga saat ini internal partai cukup baik-baik saja ketua? Alhamdulillah. Sangat baik. Solid. Pesan Pak terhadap pengurus partai Pak? Kita harus senantiasa bersatu. Kita harus senantiasa jaga ukuah. Dan ketika kita menjaga ukuah di internal partai insya Allah P3 sesuai dengan target kita harapkan. Kalau untuk terhadap warga masyarakat Pak? Kalau untuk warga masyarakat? Sebagus-bagusnya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Insya Allah P3 mudah-mudahan bermanfaat buat umat, bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.